Karena menimbulkan bau tidak sedap serta mengganggu warga dan pengguna jalan, tupukan sampah dari Tangerang Selatan yang berada di halaman kantor Kelurahan Cilowong dibersihkan oleh anggota TNI Koramil 0204 Taktakan Kota Serang. Sejumlah anggota TNI membersihkan tupukan sampah setelah banyaknya keluhan dari warga sekitar Kelurahan. Selain itu, pembersihan sampah juga dilakukan agar pelayanan publik di kantor Kelurahan Cilowong dan kantor Kecamatan Taktakan dapat kembali dibuka. Sebelas anggota Koramil yang diterjunkan hanya menggunakan alat seadanya untuk membersihkan tupukan sampah dan diangkut dengan menggunakan truk sampah milik pemerintah Kota Serang. Sebelumnya pihak TNI juga berkomunikasi dengan warga setempat agar tupukan sampah asal Tangerang Selatan yang sengaja ditupakan ini dibersihkan karena terus menimbulkan bau tidak sedap. Perselil yang ada di Koramil, kami kerahkan. Anggota kami yang siap komp itu ada 11 orang, yang kami naikkan 11 orang. Kedepan nanti ada pengawalan untuk mengiriman sampah-sampah dari tangsel. Kalau urusan tangsel, kami belum monitor jauh karena masih dalam tahap pembahasan-pembahasan. Gak minta BKO Pak ke Pemkot biar cepat selesai gitu? Untuk sementara, selama kami masih bisa berbuat, apa yang kami perbuat? Kalau misalkan tidak teratasi dengan manual, ya kami sampaikan lagi sama teman-teman. Hingga saat ini belum ada penyelesaian permasalahan sampah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar TPS Cilawong meminta pemerintah Kota Serang untuk membatalkan kerjasama dengan Kota Tangerang Selatan dalam hal pembuangan sampah. Ariel Maranus dan Riza Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.